Pada tahun 1907, putra surung Stalin, Jakob, juga sepilih lahir. Dan beberapa bulan kemudian, ibunya Yekaterina Subanitze meninggal ke Renativus. Di antara semua anaknya, hubungan Stalin dan Jakob adalah yang paling kacau. Stalin selalu menghakimi Jakob secara fisik dan mental. Dia bahkan melarang Jakob menggunakan nama Stalin di belakang namanya. Stalin memberi kesan bahwa dia dan Jakob tidak sama dan tidak akan pernah sama. Pada 1920-an, Jakob berusaha bunuh diri tapi Jakob masih terselamatkan. Dengan acu, Stalin hanya berkata bahwa Jakob bahkan tak bisa bunuh diri dengan benar. Puncaknya terjadi saat Jakob ditangkap tentara Jerman di Belarusia. Jerman berusaha menukar Jakob dengan marsekal Jerman yang ditawan Soviet, tapi Stalin menolaknya. Marsekal juga pernah menanyai Stalin tentang Jakob, tapi Stalin hanya berkata, Jakob tidak akan keluar dari tawanan, pasis akan menembaknya. Jakob juga sepilih pun mendekam di kem tawanan Jerman hingga akhir hayatnya.